Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja jadi di depan saya ini ada canas teowarti ya saya gabung dengan beberapa ekor ikan diantaranya adalah ikan gapi dan juga ini ikan tetra ya kalau nggak salah ya kurang tahu namanya ikan yang biru-biru ini ke dia masih mager karena baru saja disetting ya awalnya dia pakai pasir malang dan sekarang pakai pasir silika ya saya gabung dengan ikan gapi ini ikan gapinya awalnya ada tiga ada empat cuman satunya dimakan sama dia ya nggak papa berarti nggak bisa digabung ya dan akhirnya saya ubah lagi settingannya saya ganti pasir menggunakan pasir yamaya dan juga beberapa ornamen batu pasir ya ya saya rakit sedemikian rupa untuk menyembunyikan filter Hai namun saya ganti lagi sedikit oke batu pasirnya saya ubah lagi bentuknya yang di bawah tadi seperti ini dan ternyata ikan gapinya habis semua ya dimakan sama dia Hai untuk ikan tetanya aman tidak ada yang tidak ada yang tersentuh ya aman semuanya ya tidak ada buntut-buntutnya dimakan atau gimana enggak aman semuanya berarti masih bisa digabung untuk ikan tetra sama stewartik baby ya jadi aman untuk gapi jangan coba-coba menggabungnya karena saya sudah mencoba dan semuanya dimakan habis Oke untuk pakannya saya menggunakan pakan ulat Hongkong dan juga pelet premium blue Hai untuk disini cana stewartinya ukuran 7-8 cm ya saat ini atau bakar 9 cm untuk lotnya juga lumayan banyak di sini ya ini jenisnya stewartik baby along Hai dan mentalnya masih down ya belum terlalu menguasai wilayah jadi masih takut-takutan kalau disamperin diketok-ketok kaca juga nggak respon dikasih kaca cermin juga nggak respon ya jadi tunggu saja biarkan dia beradaptasi terlebih dahulu dengan wilayahnya Hai dan tanamannya disini saya menggunakan buca paladra kriptokorin dan juga javamos ya untuk bagian atasnya saya memakai kipas ya satu buah kipas untuk mendinginkan suhu karena kalau nggak pakai kipas suhu di ruangan ini bisa membuat airnya menjadi anget ya sekitar 31-33 derajat celcius ya kalau nggak pakai kipas namun setelah pakai kipas dan berhasil turun sampai dengan 29 ya Hai tuh untuk kabinetnya saya bikin sendiri ya dayai dari barang-barang bekas bekas mulung juga ya Hai nah disini saya masukin cincin pengukur suhu atau cincin pembaca suhu ya dan disini sudah turun sampai dengan 29 ya yang tadi awalnya tanpa kipas 31-33 sekarang bertahan di 29 dan rajatnya jadi cukup lumayanlah untuk jana setewarti dan tanaman juga aman enggak gampang mati ya Hai tuk cincinnya saya beli di tokopedia atau lajada ya bisa dicari cincin pengukur suhu untuk pakan hariannya saya menggunakan premium blue ya premium blue dan juga ulat hongkong ya ulat hongkong saya kasih sehari sekali kayaknya ya setiap sore aja pagi sampai siangnya film premium blue Oke jadi itu saja terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai